Intro Hai, selamat sore dan jumpa lagi di program Pesona Wisata Tulung Agung Apa kabar sobat selama pandemi ini? Semoga semua sehat ya Dan buat kalian yang udah bikin planning liburan destinasi wisata yang dikunjungi tim Pesona Wisata Tulung Agung ini bisa banget buat kalian jadiin referensi Intro Intro Nah, pasti kalian tau dong ini daerah mana dan menuju ke wisata mana Yaps, betul banget Ini adalah jalan menuju ke destinasi wisata Pantai Sini Dengan hamparan hutan dan perkebunan di kanan kiri jalan memanjakan mata kita dengan pemandangan hijau yang masih alami Intro Kali ini tim Pesona Wisata Tulung Agung gak sendirian Kami ditemani para empunya pariwisata di Kabupaten Tulung Agung guys yakni jajaran pegawai, dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tulung Agung yang mengajak kalian untuk menengok keindahan Pantai Sini ini Intro Terima kasih telah menonton! Pantai Sine ini memang menjadi jujukan para wisatawan meski saat pandemi. Bahkan sebelum pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, setiap momen liburan, Pantai Sine mampu menyedot hingga ribuan pengunjung dalam satu harinya. Selain dikenal dengan murahnya harga tiket masuk, Pantai Sine ini juga pastinya memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Suasana di Pantai Sine ini cocok banget buat keluarga yang ingin bermain air pantai dan coklatnya pasir Pantai Sine. Cukup di bibir pantai saja, wisatawan bisa menikmati suasana. Pantai Sine ini adalah di wilayah selatan dari Kabupaten Tulung Agung. Selatan timur ya, tepatnya seperti itu. Letaknya di kejamatan Kalidawir. Terus, pemandangannya sangat indah karena di sini masih alam. Akses jalannya begitu asik. Kalau memang untuk kendaraan sendiri itu masih bisa terjangkau. Tetapi kalau base itu mungkin masih agak aksesnya, penuh perjuangan. Karena dengan medan yang begitu berkelok-kelok, yang masih curam, nanjaknya masih tinggi. Ini kalau untuk kendaraan base, ya kira-kira masih perlu pemikiran ya untuk menempuh Pantai Sine ini. Kalau misalkan dengan rombongan besar. Tetapi tidak sulit kalau misalkan menggunakan haikis, elep, ini sudah bisa ditempuh sampai sini. Pantai Sine ini adalah pantai yang lepas ya. Di sini memang teluk, tetapi teluk yang luas. Dan di mana pas saya duduk di sini adalah banyak tumbuhan cemaranya. Nah, sehingga dikatakan ini cemoro sewu. Kenapa di sekitar saya duduk ini banyak pohon cemara. Emang tujuannya untuk mengantisipasi. Jadi kalau misalkan air pasang, air laut pasang ini tidak sampai ke perumahan. Seperti itu. Dan sangat teduh, sangat sejuk, tidak panas. Nah, sehingga ini yang mungkin untuk teman-teman anak-anak muda, bahkan bisa keluarga, itu bisa untuk merefresing diri di pantai Sine ini, tepatnya di bawah pohon cemara. Seperti itu. Siapa yang udah kangen sama suara debur ombak dan lembutnya pasir pantai? Tenang aja, kalian bisa mengunjungi pantai Sine ini meski pandemi sobat. Selain sebagai wisata alam, penerapan protokol kesehatan tetap diperlakukan di sini. Selama pandemi ini, kunjungan wisatawan memang berkurang jika dibandingkan sebelum pandemi. Tapi tenang aja, kalian tetap bisa menikmati pantai Sine dengan fasilitas lengkap kok. Untuk wisata kami, khususnya di Cemoro Sewu, pantai Sine ini, saat ini pengunjung selama pandemi ini sangat berkurang, praktis. kemungkinan tinggal 25 persen lah dari yang kemarin kan sebelum pandemi. Sebelum pandemi berkisar bisa 500 orang sampai 1000 mungkin di hari-hari yang besar. Terima kasih sudah menonton!